Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat terpelajar video kita kali ini kita akan belajar dasar dari Qgebra kita akan coba menggambar titik dan juga garis dan juga mungkin nanti kita sedikit tambahkan modifikasinya menggunakan Qgebra secara online masuk ke Qgebra.org kemudian kita pilih app download kemudian kita pilih Qgebra Classic 6 kita klik start kita berada pada halaman Qgebra Classic secara online disini kita berada pada jendela GeoGebra aplikasi GeoGebra ada beberapa pilihan oke asa aja disini ada tool ada tool move ada point line kemudian posisi dari garis kemudian ada poligon ada lingkaran ellipse sudut kemudian transformasi refleksi kemudian slider move graphic view dan sebagainya kita akan coba 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 titik di aplikasi GeoGebra ini dengan menggunakan tool point kita klik tool point kemudian kita klikkan sebuah titik misalnya titik 1,3 kita klik maka akan terdefinisi titik 1,3 pada bidang grafik di GeoGebra kemudian titik 1 lagi misalnya berada pada titik 4,2 ya oke disini ada 2 titik kemudian dari 2 titik ini kita bisa membuat garis dengan menggunakan line kita hubungkan 2 titik tersebut maka akan terbentuk sebuah garis terdefinisi sebagai X tambah 3 Y sama dengan 10 kemudian titik ini bisa kita geser maka garisnya pun juga akan ikut bergeser jadi ini dinamis jadi penggunaan titik dan garis ya bagaimana mudah bukan menggunakan GeoGebra untuk membuat titik dan juga membuat garis oke kita lanjutkan disini ada point on object atau titik yang berada pada garis kita akan coba gunakan kita klik point on object kemudian kita pilih objeknya kita akan tempelkan titik itu pada garis yang melalui titik AB tadi maka kita klik saja sebuah titik pada sebuah garis AB maka titik C ini terdefinisi berada pada garis AB dia tidak akan bisa keluar dari garis AB ini berarti posisi titik berada pada garis AB misalkan garis ini kita ubah maka titik C juga akan terus mengikuti garis yang melalui titik AB tadi ya karena titik C berada pada garis yang melalui AB tadi oke jadi mau kita geser kemanapun tetap berada pada garis tersebut jadi inilah yang namanya objek titik berada pada garis atau toolnya adalah point on objek kemudian disini ada text and the text point jadi ini bisa yang tadinya berada pada objek atau berada pada garis tadi bisa kita lepas atau bisa kita keluarkan kita tarik keluar dengan klik attack atau the text point ini kemudian kita klik titiknya nah dia sudah berada di luar objek atau di luar garis yang tadi atau line AB kita geser maka titik C tidak akan kemana mana nah ini bisa kita gunakan menjelaskan bahwa titik B titik C maksudnya itu berada di luar garis AB kemudian untuk menunjukkan berada pada garis AB kembali kita bisa gunakan klik attack atau detect tadi kemudian kita klik titiknya kemudian kita klik garisnya kan dia akan berpindah kembali ke garis AB tadi kita gerakkan dia berada nempel terus berada pada garis AB tersebut oke ini saja dulu video kita kali ini video yang sederhana mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax